Dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait peraturan daerah Kabupaten Magetan nomor 6 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah, anggota DPRD Kabupaten Magetan Asmiyati melakukan sosialisasi yang melibatkan kurang lebih sebanyak 100 orang tamu undangan dari berbagai lapisan masyarakat. Degelar dalam dua sesi kegiatan, sosialisasi pada sesi pertama bertempat di kediaman salah satu warga lurahan meranggen, dan pada sesi kedua dilaksanakan di kediaman Asmiyati di Desa Malang, Kejamatan Mospati, Kabupaten Magetan pada selasa 28 Juni 2022. Para peserta yang berasal dari perwakilan tokoh masyarakat desa, tokoh pemuda, RT, RW, dan paguyuban Ojek Mangkalan mendapatkan sosialisasi mengenai substansi materi perda langsung dari Komisi C anggota DPRD Kabupaten Magetan. Politisi dari Partai Golkar ini menjelaskan bahwa sosialisasi perda tersebut merupakan suatu program baru yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, serta berbagai pihak yang lainnya agar dapat mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perda nomor 6 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Di selawawancaranya, Asmiyati berharap dengan adanya sosialisasi perda tersebut, magam masyarakat maupun peserta yang hadir dapat memahami, menyampaikan, dan meneruskan kepada segenap warga di lingkungannya terkait perda Kabupaten Magetan itu. Penyelesaian masalah persampahan di Kabupaten Magetan sejak lama telah dilakukan. Berbagai metode telah dilaksanakan pemerintah, namun memang belum tuntas hingga hari ini. Masyarakat diminta bijak untuk mengelola sampah. Kata politisi Golkar ini, sampah terbesar yang diproduksi berasal dari rumah tangga. Sehingga dirinya berharap dan mengajak masyarakat untuk bijak soal sampah. Ia menjelaskan, persoalan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama. Asmiati menyebutkan, dengan adanya perda ini, merupakan suatu angin segar yang disinyalir dapat meminimalisir persoalan sampah karena dinilai lengkap sebagai acuan menjalankan pengelolaan sampah. Sebab, semua telah diatur mulai penjelasan terkait sampah, jenis sampah, hingga sanksi diberikan bagi masyarakat yang melanggar. Yang sesi pertama ada di Desa Meranggen, tepatnya di tempat Pak Heru selaku PK Maswati. Dan yang kedua ini di rumah sendiri, kita melakukan sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Magetan nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Nah, harapan saya kan ya masyarakat ini harus kreatif sedikit untuk memilah-memilah sampah yang bisa digunakan untuk kerajinan. Untuk komposnya yang basah, kalau bisa itu dijadikan kompos. Sampah itu kan banyak manfaatnya ya, cuman ya kita butuh pelatihan, butuh alat juga ya mbak ya untuk melakukan itu. Untuk desa saya pribadi mbak ya kan sudah ada bank sampahnya sudah jalan, dan yang bisa dibuat kreatifitas itu sudah dikumpulkan, dipilihkan masuk-masa. Cuman, kendalanya untuk yang sampah basah, itu belum bisa mengolah sendiri. Nah, itu kebetulan sekali untuk karang tarona itu sudah ditawarin dari LH, itu mesin buat itu loh mas, membuat kompos, kompos itu. Iya, pengobosan kendalanya di tempat, lokasinya belum ada, kita belum komunikasi sama desa. Ini kalau memang ada program, kita tetap mencari program untuk itu. Kalau ada nanti saya datangi desa-desa yang membutuhkan. Dari Magetan, Atang Andika, Mbak Porta.